yo men ketemu lagi di ketemu waras kali ini saya dilampingi Yopas sebagai pohost ada abang kece dari dari mana sih dari mana nih langsung dari rumah dari rumahnya tiba di sini jadi saat ini saya didampingi sama Yopas kita akan bicara tentang banyak hal sekali ini kalau orang bilang kalau makan itu harus ada kalau makan itu harus ada lauk kita bisa pilihnya daging jadi hari ini kita bicara tentang daging-daging kita mau bicara masalah ini dulu yang paling pertama bagaimana tentang sudut pandang abang generasi milenial di Tanah Papua saat ini Oke ah oke saya terima kasih banyak ini diundang di podcastnya kaliannya apa namanya ketong waras ah ketika apa ketong waras nah ini memang semua terima kasih Oke jadi jadi saya ucapkan terima kasih nah ini saya perlu perkenalkan diri dulu atau perlu 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 Oke jadi saya ini biasa kalau di Jayapura khususnya itu dari zaman saya kecil sampai besar itu biasa dipanggil agam 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 itu kalau orang Aceh bilang itu anak laki-laki kalau orang Amun bilang nyong nah tapi kalau nama panjang saya itu Maulana Nah begitu bukan Maulana Malik Ibrahim tapi Maulana Muhammad Nah gitu jadi saya ini dari TK sampai perguruan tinggi itu di di sini di Jayapura nah tempat tinggal saya itu kalau misalnya kawan-kawan tadi daerah Polimak nah disitu saya tempat tinggal ya kalau daerah Polimak itu kalau sebut nama saya pasti mereka tahu semua bukan bukan promosi nih maksudnya ini cuma menyampaikan saja Oke jadi jadi tadi pertanyaannya tentang bagaimana Sudutonang Abang tentang nasib atau perkembangan generasi milenial di tanah Papua Oke nah perkembangan tentang anak-anak milenial di tanah Papua ini itu sudah mulai maksudnya di dalam proses peradaptasian itu sudah mulai bagus dengan dengan perkembangan teknologi hari ini dengan teman-teman hari ini sudah bisa membuat salah satu podcast ini ini salah satu perkembangan yang luar biasa untuk apa menjadi proses pengembangan anak-anak milenial nah ini sebenarnya bicara soal milenial ini ini cuman karena kita metodenya karena ini tahun ini tahun milenium yang mana disebut menurutnya sama juga seperti kita dulu jaman-jaman dulu itu ya kita jaman-jamannya mereka hari ini cuman karena mereka hari ini tuh lebih modern nah perkembangan hari ini tuh mereka lebih besar daripada kita yang dulu kalau kita dulu itu kan cuman tuh kan telepon koin kalau sekarang mereka itu sudah bisa pegang namanya handphone di tangan nah proses pengembangannya itu luar biasa mereka udah tahu dunia itu digenggaman nah cuman yang menjadi ketakutan kita itu adalah hal-hal yang negatif yang akhirnya mereka terkena dampaknya di dalam misalnya proses-proses situs-situs yang tidak bagus situs istilahnya yang negatif dan sebagainya itu yang harus memang menjadi pertimbangan serius bagi kita juga nah tetapi milenial di saat ini itu punya potensi besar kenapa mereka itu bisa menjadi pimpin hebat karena mereka punya ilmu itu lebih apa lebih ini daripada kita yang dulu sekarang kalau kita dulu itu mencari referensi untuk persoalan pertanyaan ilmiah itu kita harus buka buku kita harus ke warnet tapi sekarang tidak bagi anak-anak yang sekarang milenial mereka punya informasi itu lebih cepat mereka berkembang itu lebih cepat mereka masuk kamar buka HP mereka tinggal konekin internet atau tidak konekin HP-nya mereka tahu berita suatu apa satu dunia ini maka kita yang generasi sekarang ini untuk menjaga adik-adik milenial di Papua itu itu kita harus punya kecerdasan IT juga supaya bisa mengembangi mereka maka milenial di tanah Papua hari ini itu sudah berkembang besar begitu maka kita harus hati-hati bagian itu begitu kita bicara abang ini kan bisa dikatakan anak jayapura juga sejauh ini perkembangan yang kita lihat sekarang kan seperti opa yang sekarang berkecimpung di dunia stand up comedy terus juga sekarang sudah mulai banyak juga dengan dengan beberapa anak-anak rapper dan segala macam dari abang punya zaman bagaimana waktu itu ya zamannya kita dulu ya rapper rapper biasa maksudnya tidak berkembang kaya sekarang dulu ada namanya stand up kalau ini kan bilangnya open mic kalau kita dulu itu mob pacemob dorang ya itu mob jadi mob itu ada aja juga jadi setiap momen itu ada ada dulu itu kita bilang namanya bukan reggae tapi apa pantom 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 itu apa gerakan-gerakan pantom itu itu dulu sekarang itu lebih centrum kepada reggae terus hip-hop walaupun itu memang dulu ada nah cuman memang yang hari ini itu gitu saya bilang perkembangan teknologi ini membuat mereka itu berubah pesat dari cara berpikir berindah nah ini yang menjadi pekerjaan besar buat kita juga generasi-generasi dulu untuk menjaga generasi yang sekarang ini dari cara-cara pandang yang negatif kalau hal yang positif kita wajib dukung wajib memberikan dukungan penuh secara moral matril selama itu berdampak baik dalam proses pengembangan milenial saat ini begitu karena di Jayapura hari ini kita nggak bisa menutup bahwa posisi Jayapura ini dia tidak boleh berkembang ya nggak bisa karena teknologi itu ada di sini tinggal bagaimana kita siasat pengembangan ini menjadi dampak baik terhadap generasi itu aja karena kita nggak bisa dalam arti bahwa hari ini ini karena ini nggak bisa cuman sekarang kita berikan pemahaman terhadap kaum-kaum millennium nih apa millennial ini untuk oh ini loh kalian nih kayak macam sekarang kita dalam ruang podcast ini salah satu program yang yang harus kita bisa membuat ruang kompetensinya juga setidaknya podcast hari ini ada lagi potensi-potensi yang lain dalam arti ruang kompetensi itu mengajarkan tentang gagasan wawasan supaya bisa dipelajari oleh anak-anak milenial di Jayapura semua begitu ya kita diskusinya banyak hal nanti kayak gitu Nah kalau dari saya punya sudut pandang nih dari beberapa tahun lalu atau tahun silam ya kita bicara masa lampau ya perkembangan untuk anak-anak ini kan sudah mulai berkembang sangat pesat sekali mulai dari dunia rapper atau hip-hop ada juga dari stand up comedy cuma macam kalau untuk saya lihat ya perkembangan itu kayak macam untuk maju itu memang mereka tuh ada semangat gitu cuma kayak macam tidak ada dukungan atau sponsor atau semangat dari pihak-pihak kayak macam pemerintah dan sebagainya gitu jadi kayak mereka bingung untuk berkembang ini seperti apa jadi 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 seperti ini juga kita ini harus bersyukur Nah saya juga harus sampaikan sih bahwa ini kan salah satu juga tenaga ahli di Senayan dalam arti bahwa di dalam program Senayan itu dengan 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 mitra kerja misalnya kementerian pariwisata kementerian apa dengan dengan lembaga-lembaga terkaitnya menyangkut dengan perekonomian itu ada namanya ekonomi kreatif ekonomi kreatif itu sudah dianggarkan oleh pemerintah dengan banyak perapa dengan banyak program nah tinggal bagaimana caranya akses-akses ini dibuka kepada anak-anak milenial yang sekarang ini nah tahun kemarin itu dana ekraf itu dikembalikan ke khas negara cukup besar karena nggak terserap nah sekarang waktunya itu anak-anak milenial itu mau buka ruang ekraf itu kalau untuk dana ekraf sendiri tuh kisaran nominalnya sekitar berapa abang? itu dana ekraf itu cukup besar sampai itu sampai bisa hampir dua apa hampir hampir dua puluh dua puluh tiga itu ada dua puluh tiga itu ada sekitar dua puluh tiga itu untuk satu Indonesia kalau untuk berarti untuk dana ekraf ini ada meliput di daerah Sabang dan Merauke? iya itu besar itu di setiap pemerintahan daerah itu ada nah di dalam pemerintahan daerah itu itu dia numpang ke Dinas Pariwisata atau Dinas Pariwisata? iya dan Kementerian Pariwisata kenapa? kemanapun dia mendorong namanya ekraf, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif itu didorong terus nah dan itu ada di dinas-dinas di kota, kaupaten maupun provinsi nah itu yang sekarang harus teman-teman memahami itu harus tahu nah itu adalah fungsinya generasi sekarang melenial cari informasi di gadget buka informasi dan tahu bagaimana sih solusinya misalnya kita mendapatkan bantuan program ini kita harus bikin apa? salah satunya pengusulan anggaran di dinas terkait nah karena kita harus ada karya dulu ada karya baru kita bisa dibantu begitu kita nggak bisa tiba-tiba minta nggak bisa harus ada karya dulu kita buat desainnya programnya apa dorong nah selain dari pemerintah memang pemerintah kan nggak mungkin 100% akan membantu full nah lirik investor siapa investor siapa yang mampu karena hari ini investor juga banyak yang mencari ruang itu karena mereka bicara soal apa milenial hari ini tuh berpeluang besar kita buka gadget aja sekarang duit begitu jadi sekarang itu banyak peluang untuk ekraf sendiri ini dari tahun berapa bang? ekraf ini itu sudah lama memang dari jamannya Pak SBY tapi yang paling aktif itu di jamannya Pak Jokowi oh dari jamannya Pak SBY sudah ada? Pak SBY itu sudah ada tapi itu tidak terlalu ini yang paling aktif itu di jamannya Pak Jokowi period pertama itu itu ada program itu itu yang didorong karena karena waktu itu itu salah satu yang disampaikan oleh Pak Jokowi tentang proses pengembangan ekonomi kreatif nah itu anak-anak muda dilibatkan semua makanya dulu itu ada namanya matabak apa begitu ada yang namanya babol-babol itu itu adalah program ekreatif ekonomi kreatif makanya di di dulu itu yang ada namanya apa es milo es apa itu itu habis itu ada mereka buka chicken french chicken apa itu itu kekuat itu kekuatan-kekuatan ekonomi kreatif yang nanti dibantu ini sangat unik sekali tadi Abang ada bicara masalah itu kan kita bicara masalah UMKM ini kan UMKM dalam bentuk fisik nah bagaimana kalau UMKM dalam bukan fisik tapi dalam bentuk digital oke misalnya ada Yopa yang buat konten stand up comedy itu seperti apa apakah juga bisa dibantu atau tidak atau mungkin Yopa saat ini sudah dibantu atau belum ya apakah ini yang saya mau tanya Abang apakah kita yang mencari pemerintah sedangkan kita untuk karyanya di swadhan atau pemerintah dong yang mencari kita orang gitu ya sekarang begini pemerintah itu akan berat mencari banyak talent maka dia pasti akan punya sharing talent sharing talent itu adalah bahwa siapa yang mengusulkan dengan hasil karyanya dia membuka ruang kompetensi dan dia bisa melihat potensinya begitu nah tadi yang saya lanjutin tentang IT itu maksudnya dengan ekonomi kreatif digital ekonomi kreatif digital itu itu sudah banyak dibantu oleh pemerintah melalui ekraf pembangunan studio oh ini salah satunya Jepro itu ada pembangunan studio yang dibantu itu apa pengadaan peralatan kamera terus ruang studio rekaman itu ada itu mereka datang ke pariwisata K atau itu mereka datang ke pariwisata dengan membawa hasil karya membawa proyek dalam arti bahwa proyek ini dampaknya kemana nah memang di dalam ekraf itu memberikan bantuan itu sifatnya harus go publik dalam arti bahwa semua harus merasakan jadi 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 kalau misalnya ada yang dibantu misalnya dibantu studio ini pembangunan studio jadi bukan hanya kelompok itu aja enggak dia harus bina lagi yang lain untuk bisa masuk dalam ruang studio itu nah nanti kalau misalnya podcast hari ini kayak macam sekarang yang kita punya ini kalau misalnya dia memiliki rating bagus punya ini pasti akan dilindungi oleh pemerintah itu gak mungkin enggak berarti di Jayapura ini sudah ada ekraf ekrafnya sudah ada sudah lama ekraf itu di setiap kabupaten kota ada kalau di kota Jayapura itu ekrafnya yang paling aktif itu paling aktif paling aktif itu kalau tidak salah itu kepalanya itu panano itu itu proses komunikasi kerja ekrafnya itu bagus dia nah salah satu kayak macam Taman Imbi Taman Imbi itu kan kita hampir hidup berpuluh-puluh tahun itu dia kan gak pernah hidup baru hari ini itu bisa hidup kenapa itu dana ekraf ini pakai kita bisa bikin show di situ bisa bikin pemilih apa istilahnya festival makanan apa semua ada di situ nah itu yang dipakai hari ini itu dana ekraf jadi jadi gak mungkin ya kita semua gak bisa begitu karena berat untuk untuk saat-saat ini kita meminta orang lain untuk membantu pengembangan diri kita untuk menjadi profesional itu berat kalau pemerintah gak menopang gitu setelah pemerintah menopang baru bisa terbukti nih kita punya karya nah kayak macam Yopa ini stand-up comedy stand-up comedy ini hari ini tuh bukan hanya dia saja ini kan sekarang dia sudah mulai naik nama secara digital itu apa ekonomi digital itu dia akan berdampak kita gak pikir hari ini tapi setidaknya 2-3 bulan atau setahun ke depan itu itu akan berdampaknya ruang apa ruang profesionalnya akan diukur gitu berarti kalau untuk anak-anak yang belum mendapati bantuan dari ekraf sendiri mereka datang ke dinas pariwisata iya tetap ke dinas pariwisata ini dinas pariwisata provinsi kah atau kota sekarang apa sekarang tinggal lihat aja sekarang dia maunya apa ini kalau misalnya dia misalnya kita ambil tolak ukurnya driver nih driver dalam kota Jayapura lah itu kan banyak sekali ini oke terus mereka mau datang berarti mereka bawa bentuk apa bentuk karya mereka dalam bentuk bisa bisa jadi jadi bisa sistem demo 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 rekaman tuh demo rekaman album atau apa bawa aja sampaikan ke ke dinas terkait nah cuman yang hari ini yang saya lihat yang aktif yang luar biasa itu pariwisata kota pariwisata kota kota pun yang paling aktif di provinsi juga ada provinsi ada semua ada tapi saya takut saya takut saya takut ini cuma dari wacana saya takut ini cuma di wacana nanti kakak kita simpanan nanti kalau ada ini nanti kakak kita dorong saya takut sistem keluarga itu berlaku karena di Popoan sistem keluarga itu oh berarti bahasanya lebih kepada ada orang dalam lebih lebih gampang jadi jadi ini yang juga kekurangan cuman bagi saya tetap kita positive thinking di dalam proses proses kerja-kerja begini kita gak bisa negative thinking terus nah apadah kan kalau sekarang kayak macam saya ini kan coba untuk akan membantu kawan-kawan dalam arti bahwa kita gak bisa segala sesuatu itu negatif kita coba dulu kalau memang ini banyak solusi jalannya karena tidak selamanya kita tuh gak punya akses gitu jadi jadi dia seperti dibilang itu sistem keluarga kerabatan yang bagi saya itu itu bagian-bagian yang memang tidak kita fungkiri tapi setidaknya jangan mundur tetap berjuang kalau pun tidak dapat situ berkarya tetap berkarya karena saya punya keyakinan di saat berkarya terus mendapatkan orang yang tepat karya itu akan akan terjual dan terbeli berarti kalau adik-ade orang yang rapper ini kalau mau mau dibantu sama ekraf mereka berkunjung ke dinas perwisata entah itu provinsi entah itu kota mereka datang mereka akan dibantu iya akan dibantu akan dibantu misalnya mereka mau bikin program misalnya oke kami hip-hop ini tapi 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 ini juga harus tahu jangan akhirnya memasang ego juga bahwa ini kami hip-hop yang paling ini akhirnya harus terbantu secara kelompok sendiri enggak pemerintah itu fungsinya membantu secara publik dalam arti bahwa berarti maksud publik secara keseluruhan iya secara keseluruhan dalam arti bahwa begini saya hip-hop saya tawarkan ini tapi saya pikir bahwa saya punya penawaran itu berdampak kepada semua misalnya saya butuh ruang studio tapi ruang studio itu jangan terpakai oleh kelompoknya mereka sendiri berarti secara bersama ya iya begitu dalam arti bahwa ini kan dana ini kan dana terbatas kalau semuanya dipakai misalnya sekarang ada ruang studio yang dibuat sekarang oleh ekraf itu kalau enggak salah saya kurang tahu tempatnya tempatnya di mana di Jepore juga itu dibantu oleh kementerian itu harus bisa terpakai oleh semua siapa mau belajar ayo datang dong belajar mau sistem membuat kamera apa itu pengambilan gambar take gambar atau apa sih bisa begitu harus kesitu dalam arti bahwa orang juga yang dibantu juga jangan menutup diri yang tadi dibilang jangan sih sampai keluarga nah kok bukan siap keluarga kok ini hiop kok pinggir loh hiop ini masuk bukan itu kalau dari aircraft sendiri biasa membuat workshop itu berapa bulan sekali untuk mengadakan bahwa ada loh ini dana atau kegiatan dari aircraft untuk para generasi muda ini kalau setahu saya itu tahun kemarin itu cukup banyak mereka cukup banyak ya itu mereka biasanya bikin di salah satu hotel di sini itu sampai tiga kali bikinnya itu workshop UMKM maupun workshop digital fotografer itu ada setahu saya ya cuman mungkin karena informasinya saja yang gak mau nyebar nah makanya ini yang harus coba diatur baik baik posisi komunikasinya nah karena bagi saya kita ini kita ini yang harus bisa melihat peluang nah yang yang kemarin tahun kemarin itu yang mereka bikin workshop itu itu cukup apa cukup berkontinue mulai dari bulan apa bulan apa bulan apa itu berkontinue sampai di akhir tahun penutupan anggaran nah proses ini yang harus coba teman-teman tetap ikuti nah kalau misalnya programnya dia kurang ini ditanyakan gitu jangan malu-malu bertanya jangan bilang ah saya kesana supisi apa sudah pesimis atau mungkin kayak begini abang dari dari teman-teman yang sudah mendapatkan ini mereka mungkin kayak tidak ada informasi atau mungkin ada jaringan-jaringan tertentu untuk bisa masuk gitu ya sebenarnya enggak juga bagi saya itu informasi soal pariwisata ekonomi kreatif itu itu terbuka secara online begitu itu kan makanya fungsinya gadget ini itu yang teman-teman millennial itu kita tanpa ini mereka sudah harus paham kita harus cari cari informasi sebanyak mungkin bahwa memang ada dana ini ada untuk para sineman-sineman ada tapi abang kalau menurut saya itu untuk menemukan ekonomi kreatif sendiri itu tidak harus yang kita lihat satu orang saja contoh misalnya di musik-musik saja contohnya kita mis stand up kan di luar sana itu ruang-ruang podcast sekarang yang dibangun itu banyak sekali komik-komikian banyak komik-komik yang ada di ruang-ruang podcast bagaimana kalau pemerintah jadi kursung ya ruang itu kursung pengebuang podcast ini itu kolaborasi dengan teman-teman kreator nih videomaker diorang jadi teman-teman videomaker bantu agar video kita jadi host atau gandeng dengan siapa begini ya pada prinsipnya gini pemerintah itu itu selalu membuka ruang pemerintah itu selalu membuka ruang abang sebagai orang yang menjadi ruang pengawas pemerintah itu melihat bahwa pemerintah semua membuka ruang cuman sekarang tergantung kita nah kayak macam tadi bilang apa kita berkolaborasi dengan videomaker terus dengan hostnya dari ini dan pokoknya itu sebenarnya ruang itu sudah dibuka cuman mungkin karena memang kita ini minim informasi karena kemarin itu setau saya setau saya itu bahwa kita itu hampir tahun kemarin itu hampir sering itu melakukan workshop yang dilakukan oleh pariwisata kota tahun 2022 2022 itu hampir sering itu kalau nggak salah itu di salah satu hotel di AB kota Jayapura itu hampir nah ini makanya saya bilang apakah ini ada punya jaringan-jaringan tersendiri untuk informasi atau seperti apa gitu sebenarnya nggak juga sih kalau karena bagi saya bagi berarti sudah informasi ini sudah dibagi secara umum gitu iya secara online itu bagi abang itu online karena biasanya itu saya dapat yang abang dapat juga waktu selama Jakarta dapatnya dari macam dari Facebook dapat dari mereka kirim ke apa WA grup atau mungkin seperti ini abang mungkin sikap-sikap karena sering sudah digantung sama pemerintah ya jadi kayak macam adik-adik atau teman-teman ini kayak macam ah kayak kegiatan hanya mereka-mereka saja deh yang ikut gitu ya itu yang saya bilang dari tadi kalau abang bilang sih gini kita jangan dulu ego ya ya bukan ego juga makanya jangan negative thinking oh negative thinking juga karena kan pemerintah juga itu kan bekerja masyarakat juga itu punyain harapan gitu tetapi kalau harapannya itu hanya tergantung pada satu titik terus habis itu merasa bagian itu tidak terpenuhi terus putus asa bagi abang itu itu ruang kompetensinya nggak nggak ini karena kita bicara soal ekonomi kreatif ini kita bicara soal kompetensi kompetensi itu kita bicara soal persaingan nah kita mendapatkan ruang ekonomi itu kita harus bersaing nah punya gagasan baru buat punya karya baru kerjakan begitu itu yang akan membuat kita pasti akan terbentuk kayak macam sekarang seorang Iopa stand up comedy mau jalan kemana aja kayak macam berapa waktu lalu jalan sama dia bahasanya orang semua langsung cegat dia hei kura-kura ninja tikus apa ini kita kan bingung kan begitu ini kan bagian ini kan kita nggak pernah paham dalam arti bahwa sahabat jadi tidak berarti begini adik jadi dalam arti bahwa ruang jualnya itu udah ada tinggal bagaimana kita membuat ruang itu menjadi ruang yang kompetensinya dapat profesionalnya dapat gitu dalam arti bahwa penggagasan itu udah gini kalau kita mulai kita berhasil kita lihat bagaimana orang lain itu menirukan gaya kita itu keberhasilan iya iya sangat-sangat begitu dan itu dilakukan kan begitu kayak macam-macam tadi saja jangan apa ngejok satu-satu iya satu bagian gini ya bang kembali lagi karena ini adalah satu kerinduan bagi adik-adik semua teman-teman semua bahwa ingin Jayapura atau Papua menjadi sebuah industri atau entertainment yang menjadi kota kreatif gitu jadi tidak hanya dalam bentuk fisik tapi dalam bentuk juga digital boleh siap-siap nah kalau tadi abang ada singgung banyak tentang pemerintah-pemerintah ya kita juga sih tidak munaafin kita singgung pemerintah sampai kalau kita bicara pemerintah nih ya kita hitung bulan saya sih tahun 2024 kan sudah mendekat oke sedikit lagi ya ya berkuar-kuar gitu lah hahaha kan terkuar-kuar lah ada satu pesta besar nanti oke nah ini yang membuat pasti banyak kayak ketika memasuki pesta rakyat tersebut oke membuat pemuda atau generasi-generasi ini kayak mereka lagi yang naik mereka lagi yang naik jadi sikap apatis itu kayak macam sudah tidak ada begitu ini bagaimana menimbulkan bahwa saya akan merubah wajah baru untuk generasi bagaimana jangan diam hahaha hahaha jadi 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 gini sayang lo sayang hahaha hahaha jadi jadi gini jadi sebenarnya kita itu ini ini sudah masuk ke rana politiknya nih jadi kita bicara soal 2024 itu bicara soal kontestasi politik nah anak-anak millennial itu ini yang harus kita harus sampaikan bahwa politik itu bukan tabu bukan hal yang tabu politik itu hal yang baik nah politik itu bicara soal ruang kekuasaan ruang kebijakan kalau ruang kekuasaan dan ruang kebijakan itu diambil sama orang-orang yang tidak bagus maka ruang kekuasaan dan kebijakan itu akan sama tidak bagusnya maka generasi yang millennial ini jangan apatis dengan politik gak boleh begitu kalau dia apatis dengan politik maka politik itu akan 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 tidak terkawal dengan baik begitu nah makanya kalau bisa anak-anak millennial yang sudah memenuhi umur yang sudah ini masuk bertarung 2024 supaya bisa masuk ke dalam sistem mengambil kebijakan untuk ruang-ruangnya maksudnya masuk untuk mencalonkan gitu ya terserah ha ini macam ketom jadi oh iya harus begitu iya harus begitu karena 2024 itu harus jalan begitu karena 2024 itu politik gak boleh dianggap tabu kalau politik dianggap tabu maka proses kekuasaan tadi seperti kita bilang kebijakan pemerintah tidak dikawal baik karena dimanfaatkan oleh orang tertentu yang naik itu lagi itu lagi karena unsur keluarga maka yang lain tidak akan pernah bisa kalau dari sudut pandang saya bukan tabu sih abang lebih kepada apatis kayak macam nanti programnya dibuat sama saja iya karena kan mereka udah merasa apatis itu kan akhirnya gak mau bicara soal politik iya anggap kalau politik kalau kita bicara itu udah bicara soal dosa bukan politik itu hal yang baik kebijakan tuh ibaratnya begini ini ada arus kencang kalau kita gak membelokan arus ini maka dibawakan banjir nah kita bicara masalah politik bagaimana merubah mindset anak muda ini untuk politik ini sebenarnya tidak hanya yang buruk ada baiknya juga iya nah sekarang politik baik itu gini ini kan kita bicara soal ruang kekuasaan ruang kekuasaan ruang kebijakan ruang kekuasaan dan ruang kebijakan itu kalau diambil sama orang-orang yang tidak baik yang mementingkan kelompok mementingkan individu mementingkan apa apa dia punya ini tertentu maka tidak akan berjalan untuk kepentingan masyarakat tapi kalau orang-orang yang duduk di atas itu baik kita kan gak mungkin merubah semua ini ya kalau kita bicara baik setidaknya ada yang baik ya di dalam sistem ini kalau ada yang baik di dalam sistem ini maka proses kebijakan pun akan sedikit lurus kayak gitu karena kita begini di dalam hidup itu gak ada manusia yang sempurna iya kalau hari ini manusia sempurna maka dia itu adalah Tuhan begitu maka kita sudah akan buat Tuhan bangkit maka hari ini jangan mengganti diri sempurna gitu ya kalau kita bicara baik kan baik itu kan relatif nah itu baik itu relatif gitu jadi kalau misalnya nih seperti Yopa maju maju untuk 2024 2024 nanti orang bilang gini ah paling pencintraan saja sih nanti ujung-ujung sudah duduk di kursi tidak mau dengar aspirasi lagi itu bagaimana semisalnya nih semisalnya nih anda maju 2024 anda aspirasinya berkuar-kuar ketika duduk di kursi ya diam saja nanti mereka akan kekursi itu beneran banget beneran rumah aja oh ya oke 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 waktu itu itu ya itu ya berarti baradi seperti itu ya rumahnya di kota raja rumahnya di kota raja rumahnya- rumahnya di kota raja rumahnya di kota raja rumahnya rumahnya di kota raja sekarang jadikan brokolin hahaha hahaha jadi ngeri juga dia hahaha sangkat extreme sekali ya Hoco ya kalau saya gini gini Kita ini kan Kayak macam saya Saya ini kan salah satu pimpinan organisasi saya Namanya Barisan Muda B4 Dalam arti Proses generasi itu Masuk di dalam politik itu penting Nah kayak macam Yopa hari ini kalau misalnya Tuhan sayang Sama dia, dia besok 2024 dia punya niat mau maju Terus dia terpilih Bagi saya ini salah satu kemajuan Karena dia sudah punya banyak cerita Punya langkah Nah maka kalau misalnya 2024 Dia sudah punya maju Kalau Tuhan jangan lupa untuk lihat dia Dan mengingatkan apa yang dia sampaikan Kalau tidak itu tadi bakar rumah Tapi jangan sampai terjadi lah Kan begitu, ini maksudnya kita cuma menyampaikan Alhumor Jadi bagian itu Yang harus Teman-teman milenial Pahami, dalam arti politik ini Jangan pernah dianggap Apatis ataupun dianggap tahu Tidak boleh Politik ini terbuka untuk semua Politik ini harus ada orang di dalamnya Walaupun cuma sedikit Tapi bisa membuat hal yang baik Begitu Karena kan selama ini kan banyak politisi-politisi Atau bahasa kasarnya politikus-politikus Itu duduk Bukan menjadi politisi yang murni Kayak gitu Karena pengen menggigit Pengen mengambil Pengen merusak Tapi kalau kita politisi-politisi yang baik Yang duduk Maka setidaknya Arus yang kencang Itu mungkin bisa kita belokan sedikit Untuk menjadi hal yang baik Begitu Jadi jangan Jangan lagi sedikit yang saya sampaikan Jangan lagi apatis Gak boleh apatis Generasi milenial Harus memiliki kontribusi kuat Terhadap proses Pembangunan politik Di Indonesia Karena itu menyangkut dengan kebijakan Kekuasaan Dalam proses Pengembangan milenial ke depannya Berarti bisa dikatakan bahwa Ini adalah satu gebrakan besar Bagaimana pemuda-pemuda Papua Ketika maju Memimpin Dia bisa merubah Apa yang Jadi satu Kerinduan dia tersebut Iya Itu pasti Itu Itu istilahnya bahwa Kita bicara soal Ruang Ini kan kita bicara soal Gagasan Maka kalau milenial Tidak ikut Tidak ikut berkontribusi Di dalam proses dunia politik Maka dia sama saja Membicarakan hal yang sama Buruknya Di saat dia berada Di luar ruang politik Begitu Karena dia tidak Bisa membuat Sebuah kebijakan Yang dia buat sendiri Gitu Seperti kata Pempatah itu Orang-orang Apa istilahnya Orang-orang tua dulu Itu bilang Kalau kita mau Tahu dia punya kelakuan Yang sebenarnya Kasih dia posisi yang dia minta Begitu Jadi milenial misalnya Memprotes Bahwa ini pemerintah daerah Kebijakannya begini Kasih posisi hari ini Duduk menjadi salah satu bagian Pengambil kebijakan Biar dia tahu Ini loh kebijakan Ini yang saya ingin buat Buat saya punya orang-orang Ini buat saya ini Itu ya Kibar kita tahu Seberapa besar pengaruhnya dia Dalam proses pengambilan kebijakan Untuk bagaimana Mencetakan banyak orang Yang hari ini berteriak Dari sudut pandang Abang sendiri Apakah bisa Generasi-generasi ini Generasi muda ini Duduk Untuk memimpin Ya bisa Hidup ini kan Regenerasi Tua harus mati Yang generasi muda Harus hidup Cuma kan kalau kita bicara tua Kan pasti ada egonya juga Iya Namanya begini Manusia itu Kalau gak punya ego itu Bukan manusia Iya Dalam arti bahwa Proses hidup ini Itu dia berlangsung Jadi generasi muda itu Jangan punya ketakutan Bahwa aduh Saya orang belum pernah Memahami politik Kalau saya duduk ini Hancur ini Itu gak bisa begitu Politik itu 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 bicara soal gagasan Jadi Politik itu Kita bicara soal gagasan Bicara soal kedewasaan Kedewasaan itu Tunggu itu kan Karena ada ruang pengalaman Begitu Kita punya pengalaman Kita punya ruang dewasa itu Dan kalau bicara soal ilmu Dan sebagainya Anak-anak melijir punya kemampuan Ini yang tadi saya bilang Beda dengan kita dulu Kita punya informasi Harus ke warnet Itu sukar Kalau kita ada uang Untuk bayar warnet Kalau tidak ada Kita gak mau kita Informasi apa-apa Generasi sekarang Cuma beli data internet saja Sudah bisa buka informasi Satu dunia ini Jadi Cuma satu Genggaman aja Jempolnya bergerak aja Sudah dunia dia tahu Karena memang Kalau kita bicara masalah politik Politik itu tuh Ada punya nilai seni Tersendiri Iya Seperti misalnya Kalau seandainya Yopo maju Yopo mempunyai nilai Seni tersendiri Kita bicara Kalau misalnya Komik Atau kita bicara Masalah mob Berarti kita bicara juga Masalah angka stres Kenapa saya katakan angka stres Ketika Yopo memimpin Yopo bisa merubah Angka stres itu Bisa menurun Itu dampak baiknya Itu bisa juga Dampak baiknya Jadi kan Nanti ruang itu Nanti ruang sidang Kita open mic saja Saya tuh mendukung Anda loh Bantu Anda diam-diam saja Iya kan Jadi ketika Kalau kita bisa ke kursi itu Dia yang lebih orang gila Saya Ini ngerin Abang itu selalu iyo buat kau Senior Kalau ada tersiap Ada saya rungkir Itu yang jadi bilang apa Sapi kaki ada berapa Kita bicara masalah Generasi kita Bicara tentang Masalah komunitas Oke Seperti komunitas kan Pasti ada Komunitas open mic Atau stand-up comedy Komunitas info Benda segala macam Tapi Bagaimana dengan Lahirnya banyaknya Komunitas-komunitas baru Atau Organisasi-organisasi baru Yang Dalam tanda kutip ya Hanya Sebagai pencitraan belakang Gitu Jadi gini Kadang-kadang kan Inilah jiwa-jiwa Anak-anak milenial sekarang Jiwa-jiwa itu kan Senangnya berkumpul Terus abis itu Mengambil Poin-poin Dari Program-program pencitraannya Itu saya bilang Munculnya itu kan Dari Sistem elektronik Karena sering melihat Misalnya Youtube Program-program yang lain TikTok dan sebagainya Jadi ada hal yang mereka Pengen kerjakan Walaupun tidak keseluruhan Jadi munculkan Proses pencitraan itu Di depan Tapi Proses untuk Menyelesaikan persoalan itu Tidak ada Kayak gitu Nah itu yang makanya Harus kembali lagi Bahwa Kita harus ada Penguatan kapasitas Nah penguatan kapasitas itu apa? Nah penguatan kapasitas itu Biar proses pengetahuan Kaum millennial itu Terukur Nah Ini sudah dibuka Ruang-ruang diskusi Kayak macam adanya Ruang podcast Ruang-ruang diskusi Misalnya workshop Apa itu harus ada Begitu Karena yang hari ini Kayak macam kita lihat Banyak yang bilang Mau bersihkan kota Jayapura Akhirnya cuma foto-foto Pencitraan Dimunculkan Kayak macam Itu Itu sudah bukan lagi Jamannya Harus ada penguatan kapasitas Penguatan kapasitas Kenapa? Persoalan misalnya Sampah itu Ada di hilir Bukan di hulu Persoalan aja Harus diselesaikan di hilir Baru bisa Penyelesaian di hulu Nah Atau tidak misalnya Kita bicara soal Bagaimana Memberikan proses pendidikan Formal Pendidikan politik baik Ataupun misalnya Pendidikan ekonomi kreatifnya Itu harus ada ruang-ruang formalnya Yang memberikan gagasan Penguatan kapasitas Itu harus didorong Kalau tidak didorong Maka Kau melenial itu Akan terjebak terus Karena generasi melenial itu Itu kalau 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 kita salah doktrin mereka Arahnya itu Bukan lurus Tapi akan lari ke kiri Ke kanan Maka ruang doktrinnya Terus benar Maka bagi Bagi generasi Yang memahaminya Yang tua-tua ini Memberikan kecerdasan Itu penting Bagi generasi melenial Begitu Panjang bibir pantai Untuk sampah-sampah Cuma Masalahnya Sampah itu Sebenarnya ada dari darat Sampahnya dari darat Bukan dari laut Karena dari darat ini Yang bermuara sampai ke laut Iya Nah maksudnya Ini kan Ini kan tadi bilang Ini kan biasa ada momen Pencipaan Ada waktu tertentu Dipakai Misalnya Hari Misalnya ada hari sampah Nasi apa sih dunia Waktunya Mereka cari ruang-ruang sampah Mana yang ngumpuk Semua muncul di situ Bukan itu Sebenarnya kalau misalnya Dibilang hari sampah Sedunia itu Mereka harus muncul Di semua kalangan masyarakat Misalnya di pasar-pasar Misalnya di setiap rumah Disampaikan Tidak boleh buang sampah Ini ada tempatnya Tolong ditaruh Atau tidak Ini kali Gak boleh dibuang sampah Atau misalnya Bikin keras saja Masyarakat yang buang sampah Itu kan dulu kita punya perda Buang sampah 500 ribu Tapi gak tau sekarang Perdanya itu dimana Perdanya mungkin Sudah tertelan juga Dengan sampah Mungkin Iya kan Sampai sekarang Tidak ada gitu Mungkin juga tertelan Sama sampah Jadi itu yang harus didorong Jadi masyarakat yang sekarang Misalnya Tidak boleh buang sampah Dikali Tidak boleh buang sampah itu Itu harus diberikan Tegasan Ini tidak boleh Nah terus habis itu Dengan TPA Tempat pembuangan Akhir juga harus Terus petugas-petugas Apa Apa Sampah juga itu Harus diaktifkan Tiap saat Karena sampah ini kan Menjadi persoalan Ini bukan persoalan Jepra Persoalan dunia Iya Begitu Karena ini yang harus Ada penguatan kapasitas Pemahaman-pemahaman itu Nah Jadi jangan Jangan kayak macam Tiba saat tiba akal Tiba saat tiba akal Itu gak akan jadi perubahan Sampai kapanpun Begitu Jadi kalau kita bicara masalah sampah Sampah ini tanggung jawab semua Tanggung jawab semua Tanggung jawab semua Kayak macam sentar Habis minum nih gelas Aku jangan buang Dicuci Cuci Cuci panjang itu Masyarakat itu kalau minum Jangan dong buang sampah ke situ Dari tempat sampah Kalian taruh situ Nah Itu yang harus didorong Supaya rasa disiplin Ini Sampah juga Itu Meningkat Iya Karena yang bahas sampah ini Sampai kayak Kampung kayu batu Saya pernah mancing di Apa Satu bagan tuh Di daerah kayu batu Ini mancing sampai di dasar Iya Saya pikir ikan Tuhan abang Saya tarik ini Keluar Cip ikan Saya penggila Cip ikan Ikan Dia bikin story Saya tarik ini Pemblis Tuhan Tuhan seratu Pemblis 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 Jadi sebenarnya Tidak ada pengawasan Sebenarnya Iya Jadi 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 Intinya itu Harus ada Sistem penguatan kapasitas Kalau gak ada sistem penguatan kapasitas Maka akan lemah Begitu Tapi kalau kita bicara masalah Sampah Di Bandung Ada banyak pemuda Ada pemuda-pemuda Bandung itu Mereka itu berani Untuk turun ke kali Iya Cuma beda kalau di Jayapura Begitu Mereka yang membersihkan Sepanjang bibir pantai Iya Ya itu ya Makanya mereka bilang Kan mencari zona nyaman Kalau kita ingin mendidik orang Kita harus membuktikan Kita ini siapa dulu Kita terjun ke lapangan Jadi jangan Jangan tiba-tiba Korbankan generasi Yang dipaksakan Hanya untuk kita Melakukan proses pencitraan Itu gak bisa Kita harus coba Membuktikan Bahwa kita ini Bisa kerja Terus abis itu Membangun semua Komunitas ini Berdasarkan kekuatan kapasitasnya Gitu Jadi Jadi proses sampah ini Sederhana saja Kita selesaikan di hilir Nah Orang-orang yang peduli sampah Ayo dong terjun Sampaikan kepada masyarakat Ini kondisi kalian buang sampah Hari ininya yang akan terjadi Jangan buatnya itu Perkelompok-kelompok Kalau kelompok-kelompok Gak akan pernah menyelesaikan persoalan Begitu Karena jumlah penduduk Di Jayapura itu Tidak terlalu banyak Beda kayak Jawa Iya Kita ini cuma 300 ribuan Tapi ruang peduli Untuk ruang kebersihan Itu kecil Di Jakarta itu Walaupun kita lihat Begitu mapen-mapennya Tapi semangat mereka Untuk tidak membuang sampah sembarangan Itu mulai terlihat Walaupun sebagian kecil Tapi terlihat Kita macam mau minum nih Botol Kita cari tempat sampah Buang ke tempat Itu ruangnya ada Nah itu yang kita sekarang Buktikan ke masyarakat Kita berikan proses Apa Edukasi yang baik Penguatan kapasitas Karena masyarakat sekarang Lihat mama itu Tiba-tiba datang Dari dapur belakang Buka pintu Karena kali Angkat tak Langsung buang Itu langsung tegur Jangan Tidak boleh Itu harus tegur Tidak boleh begitu Cuma kalau Tegur mama-mama disini Pas buat Aku apa Bagian itu Yang harus diberikan Edukasinya Bahwa mama ini Bukan masalah tanah Ini bukan masalah ini Tapi masalah dampak Kalau mama terada besok Kasian yang lain Pasti akan hancur Dampaknya mama hari ini Apa Apa Misalnya Urusannya mama hari ini Berdampak yang ke depan Bukan karena mama Mama selesai sudah Mama nyaman Tapi mama terlihat Yang di bawah sandung Ada palu air Keluar rumah Karena banjir Terus habis itu Habitat hancur Begitu Begitu pak bos Eh pak dewan Kakak tua Kakak kura-kura ninja Jadi mungkin ada yang beri sampaikan Sama kakak Yopak Saya sih Ya kalau memang Dari Tumpu Podcast ini Kan banyak hal yang Apa yang sampaikan tadi Terkait masalah Bantuan dari Bikla Mungkin dari Tumpu Maksudnya Obrolan ini Bukan sebatas obrolan Tapi abang bisa bantu Maksudnya Sampaikan kita Kospirasi yang ada Di dalam kerja Sini Anak-anak muda Kreatif ini Yang sekarang Istilahnya Masih bingung Ini coba Maksudnya abang bantu Buka ruang Buka orang Bagi gitu Oh boleh Nanti Nanti saya akan Coba komunikasi Dengan salah satu Teman Itu juga Komisi 10 Itu DPR RI Nanti akan saya bicara Dengan beliau Itu dia Dari fraksipan Nanti dia akan Bantu Jadi nanti Saya sampaikan Mudah-mudahan Dari hasil Podcast ini Posisi hari ini Kita bisa Menghasilkan Banyak hal Karena Saya memang Dari dulu itu Menginginkan bahwa Ruang podcast itu Harus dibuka Supaya persoalan itu Apa yang kita tahu Itu banyak Jadi bukan hanya Sekedar Kita mengejar Subscriber Tapi Pengetahuan itu Yang kita cari Karena kalau pengetahuan Sudah ada Maka subscriber itu Pasti akan semakin banyak Dia akan Pengen tahu bahwa Item-item apa lagi Yang akan dibuat Oleh tim podcast ini Item-item apa lagi Yang akan dibuat Itu yang akan banyak Tapi setidaknya Dia sudah mengetahui Apa yang menjadi persoalan Nah itu yang harus Kita buat Tadi Abang Ada singgung masalah Staff ahli Berarti Staff ahli ini Memang Fokusnya untuk Melihat Banyaknya Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Jadi Kalau kita itu Staff ahli itu Kalau kita di DPR RI Itu staff ahli Punya banyak tugas Nah Kita memang punya tugas itu Salah satu Melakukan proses Mengkajian Terus Menguncahkan persoalan-persoalan Masalah Membuat Gegasan-gegasan Politik Terus Habis itu Membuat Tentang Apa Istilahnya Masukan-masukan Politik Sosisi-sosisi Politik Itu apa saja Nah persoalan Kayak macam sekarang Ini ada persoalan Di lapangan Misalnya tentang Masyarakat mengadu Ekonomi kreatif Kita banyak persoalan Kayak macam Di Abang ini kan Persoalannya banyak Kita ada 16 mitra Yang harus kita selesaikan Mulai dari Pemerintahan Mulai dari Persoalan pertanahan Itu banyak Yang kita lakukan Nah Maka Proses ini Yang kadang-kadang Ini yang Yang harus dipahami Nah itu Yang harus dipahami Proses itu Jadi Maksudnya dia ini Kalau gitu Itu ganti posisi Begitu Mungkin mau ya Mungkin mau Duduk di staff ahli Jadi mau nyenyik Kita ganti posisi Begitu Jadi dia Berarti Proses staff ahli Itu bagaimana Membantu Suara-suara ini Gitu Jadi Jadi tugas kita Lakukan kerjaan-kerjaan itu Jadi kita berikan Masukan Oh ini loh Ini ada persoalan Apalagi dengan Anggota yang kita Dampingi Nah Kalau macam Anggota yang kita Dampingi Ini kan dari Dapil Papua itu kan Khusus di Saya itu kan Ada namanya Pak Paulo Subruange Itu dari Fraksipan juga Dia yang kita Berikan masukan Ini loh Karena ini kan Daerah pemilihan Jadi kita masukkan Menyampaikan persoalan Ini loh Ini persoalannya Ini ada masalah Di sini Nah nanti Beliau tinggal mengambil Kebijakan Melalui mitra-mitra Nah Maka Kayak macam persoalan Ini akan saya bawa Jadi ada lintas komisi Jadi misalnya Ada rekomendasi Dari komisi ini Ke komisi ini Jadi kita ada Sebelas komisi Di DPR RI Yang semua Dikerjakan untuk Bagaimana persoalan Dapil itu Terselesaikan Begitu Nah Kalau abang sendiri Melihat Sebagai dari Staff ahli ya Kalau abang sendiri Melihat Kalau untuk Papua Yurt sendiri Itu bagaimana abang? Papua apa? Papua Yurt Oh yang Si ini punya? Iya Nah Kalau bagi saya Papua Yurt Yang dibuat oleh Saudara Siapa ini? Kita punya saudara Satu 75 Bagi saya sih Tergantung bagaimana Dia melihat Cara pandang Mau apa? Istilahnya membangun Ruang ekor Apa? Istilahnya ekras Bagi kawan-kawan Nah Cuma kan memang Di sisi lain kan Memang agak Agak disayangkan Tapi kan ini Sudah barang Implementasinya sudah ada Cuma kan saya Nggak bisa banyak bicara Karena persoalan ini kan Dia juga salah satu Staff khusus Punya pandangan sendiri Kami dari staff Ali itu kan Hanya bisa memberikan Masukan-masukan tertentu Nah Tetapi bagi saya Proses yang hari ini Sudah berjalan Ya dikawal Ini sampai di mana? Kayak gitu Ini perkembangan Sampai di mana? Langkah-langkah apa yang Sudah dilakukan? Nah Kayak macam sekarang Banyak keluhan Teman-teman ekonomi kreatif Dan bla 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 Ini kan sekarang Menjadi tanggung jawab Begitu Dengan anggaran cukup besar Membangun Ruang itu Sekarang bagaimana Bisa mengumpulkan Kawan-kawan ini? Begitu Bagaimana caranya? Ya apakah mereka ini Bergabung lagi Di tempat tersebut? Atau seperti apa? Nah itu yang sekarang Menjadi solusinya dia Dia harus kerja Bagaimana caranya? Begitu Kita pun akan Memberikan Bantuan pemikiran Apa semua Akan kita ini Tapi pada prinsipnya Saya Melihat dari Sudut pandang saya Bahwa sebenarnya Jangan sampai ada ruang Yang begitu elit Buka ruang yang Sama-sama Berdiri sama tinggi Duduk sama rendah Terkotak-kotak Iya jangan sampai Karena kan Ruang ekonomi kreatif ini Ini kan akan Berujung pada Berapa besar Ruang anggaran Yang disiapkan Berapa besar Ruang Apa Ini yang dibuat Apa istilahnya Ruang Ruang gengsin Yang dibuat Itu kan akan Berpengaruh Nah itu yang sekarang Tinggal Bisa gak membuka diri Setara Memanggil semua Putra-putra terbaik Anak-anak Papua Yang mau belajar Tentang ekonomi Mau belajar tentang Apa Misalnya Tentang podcast Yang mau belajar tentang Apa Fotografi dan sebagainya Silahkan Begitu Nah Ini yang saya Menjadi tanggung jawab Billy Bagaimana caranya Dia bisa merangkasi Berarti untuk dari Ekraf sendiri Untuk saat ini Memang mereka Mereka bernau Di Imbi Kumpulnya Ini bukan Kumpulnya Maksudnya untuk Ekrafnya Untuk komunitas UMKM Seniman musik Karena disitu kan juga Ada live musik Kalau teman-teman Fotografer Mau masuk Itu bisa Disitu juga Sekarang kayak macam Sekarang saya lihat Ruang podcast Kan bisa kita buat disitu Ruang podcast Itu kan ruang taman Bisa teman-teman bikin komunitas Podcast disitu Dibandingkan Podcastnya masing-masing Podcast disini Misalnya di hall sebelah sini Di hall sebelah sini Di hall sebelah sini Itu bisa Karena ruangnya cukup luas Tinggal bagaimana Ruang podcastnya itu Dibuka disitu Nah Nanti tinggal Berdiskusi dengan Kayak macam Dengan orang Kadispar Kota Jayapura Tentang Proses Fasilitasnya Itu kayak gimana Proses Ini bagaimana Karena setahu saya Itu kayak macam Disana itu Listrik Ditanggung oleh Kadispar Terus habis itu Ada live musik Terus ada teman-teman Yang biasa Fotografer Itu banyak disitu Kalau dari Yopas sendiri Lebih nyaman Untuk open mic Di Imbi Atau di gedung baru Papa Yul Kenapa di Imbi Memang seorang Nistri Oh street ya Cuma kalau di gedung baru Kan lebih enak kan Tapi kalau di gedung baru Kan lebih bagus Tapi kalau kita bicara Masalah tempat Tempat seniman Atau tempat kreatif Kan disini kan Kalau di Jayapura Kan ada ekspo Kenapa tidak dipakai Di ekspo aja ya Itu yang saya juga sayangkan Sebenarnya Kemarin itu Karena pemerintah Provinsi Papua Itu dengan Budget yang disiapkan Untuk membangun Ruang Kreatif yang sekarang Dibangun di Apa Otonom itu Itu kan daerah rawa Kasian Itu kan daerah penyerapan Kalau misalnya itu Kita dorong Bangun di sana Itu kan dari Dari zaman kita Zaman tahun satu Itu kan Dari zaman kita Itu kan tempat budaya Kita sudah tahu Kalau di otonom kan tempat rawa Kalau di ekspo kan Tidak ada tempat budaya Jadi itu kan sekarang Sudah disalah gunakan Menjadi tempat demo Tempat kumpulan orang Yang udah Ini kasian Gitu Kalau Iya Jadi kalau misalnya Di situ kita pakai Bagus Jadi Jadi jangan lagi Ada Ini Jadi karena itu Menjadi ruang yang Ini Karena di tengahnya itu Sudah ada lapangan terbuka Iya Di gedung-gedungnya Sudah ada Jadi sudah ada Monumen-monumen budaya Begitu itu Kalau kita dorong di situ Dengan anggaran cukup besar Yang kemarin dipaksikan Untuk membangun Gedung kreatif Saya pikir Itu lebih efektif Tapi ya Barang udah jalan Kita gak bisa bicara apa lagi Tinggal bagaimana caranya Kita melakukan kolaborasi Kolaborasi yang Setidaknya harus Duduk sama rendah Berdiri sama tinggi Jadi jangan lagi Ada pengontakan-pengontakan Kalau ada pengontakan-pengontakan Nanti yaudah Gak akan jalan Nah Karena kan ini Kita banyak mendengar Aspirasi dari Kawan-kawan Ekonomi kreatif Kawan-kawan dari Seniman-seniman Kawan-kawan dari Yang merasa bahwa Aduh Kita gak serak loh Kita gak serak Yang gak seraknya apa Itu harus diselesaikan Persoalan itu Supaya ruang ini dapat Gitu Kayak macam tadi Sampaikan Lebih sedung Gedung yang mana Gedung disana Apa di Imbi Mereka ada persoalan Berarti ada hal Yang harus diselesaikan Berarti tidak adanya Keterbukaan berarti Ya kalau ketidak terbukaan Kita gak tahu Ketidak terbuka atau tidak Kita gak tahu Karena kan begini Ruang itu kan butuh Komunitas yang berkumpul Keseluruhan Tapi kan sampai hari ini Kan di semua grup-grup itu Kan diminta Peserta-peserta Ada hal yang miss Disini Sebenarnya kalau gedung itu Dibuka Kalau memang dia Menjadi ruang kreatif Maka pasti banyak yang muncul Begitu Tapi kok Tiba-tiba harus minta Peserta dan sebagainya Berarti ada hal yang harus Tapi bagi saya Barang ini sudah jadi Sudah anggaran yang cukup besar Ya mau tidak mau Kita harus berkolaborasi Tapi kalau memang ini Ya sudah ada Tidak Ya tidak harus tempat itu juga Ada Dapat Dinas parisata kota Dan kabupaten yang lain Yang bisa menampung Apa Apa Ruang-ruang ekraf Kawan-kawan Itu aja Tapi kalau Saya terlalu Street abang Kalau dari jaman abang Abang masih dapat Expo Masih Masih dapat Dulu Dulu ada Kopi yang paling kita kenal Dulu di Jayapura Bagian belakang Itu tempatnya Terus saya paling senang Itu tempat permainan Itu zona permainan Itu masuk rumah Antu Karena kalau masuk rumah Antu Itu kan kita angkat batu Dari lu pelan-pelan Dari lu tembak Pakai batu Aduh Bagaimana setan Bertilak adung Kalau dari apa Sudah dapat Dapat Saya di luar Telur ayam kampung Saya hantar Tapi macam Saya hantar Oh berarti Ini pancak Ada telur Ini dia Ini berarti Jadi waktu itu Jadi setan Di situ Tapi kalau di zaman-zaman Expo dulu Yang saya rindukan Sampai saat ini Biasa berharap Expo kembali lagi Seperti dulu Setiap anjungan Dari Sorong Sampai Merauke Kita bisa lihat Setiap budaya Benar Anjungan Sorong Anjungan Menukwari Semua ada di situ Benar Jadi macam Budaya itu hidup Abang Iya Cuma kan memang Sudah masuk di OB ya Tidak juga Dalam arti bahwa Proses di OB Silahkan di OB Tapi bicara soal budaya Kan satu Budaya Papua Iya Harus kenal adat Karena kan sekarang Kita punya Generasi ini Sudah kurang Pemahaman adatnya Seharusnya itu Itu yang harus dibangun Jadi mau dia Di sana Papua Barat Papua Selatan Utara Mau mana Tapi kita harus Buat ruang budayanya Satu Itu harus dibuat Karena saya itu Orang-orang yang Bangun-bangun Rumah-rumah sendiri Itu berarti Tertawa ada Maksudnya Rumahnya Yang mana nih Anjungan Maksudnya Oh anjungan Saya mulai takut Kayaknya Saya takut Wah Masa Pasung di samping Wah Ajar Iya Maksud saya itu Kenapa kok harus Bangun-rumah Rumah baru Sedangkan rumah yang lama Kita tidak renovasi Kan ini kalau kita Renovasi Mungkin ada Hantu-hantu baru Oh iya Yang dulu mungkin Tolimper Yang dulu mungkin Tolimper Yang apa Jadi hantu baru Sudah itu Kam-kam Memang Terusak Aduh Memang Tapi begitu Abang Maksudnya Misalnya Tuhan sayang Tuhan sayang Tuhan sayang Tuhan sayang Apakah kita mampu Angkat aspirasi-aspirasi itu Contra yang kosong dua Ya Kalau bagi saya sih Namanya kesempatan itu Nggak boleh diabaikan Kalau memang Tuhan Tunjuk kita Atau memberikan Misalnya tanggung jawab Ini loh Ya Pak Saya kasih kau Waktu sekarang Maka kesempatan itu Jangan pernah Kau sia-siakan Apa yang menjadi Cita-cita kerjakan Memang mereka tahu Bahwa Di dalam sistem itu Nggak segampang orang pikir Bisa membalik Lepas tangan Memang butuh proses Tapi setidaknya Dalam ruang proses itu Ada bagian Yang bisa kita rubah Walaupun tidak keseluruhan Tapi ada yang kita rubah Misalnya Kewijakan Kewijakan ekraf Kewijakan pembangunan Pembangunan Seniman tanah Papua Pembangunan Ruang-ruang ekonomi Yang bermanfaat Itu bisa Begitu Saya siap untuk jadi pintu Buat anak-anak muda Amin Harus jadi Harus begitu Harus begitu Harus ada corong Karena kalau Sekarang begini Orang mengambil kebijakan Mengambil keputusan Tapi kalau bukan Di bagian itu ilmunya Maka dia akan bimbang Karena apa manfaatnya Benar Tapi kalau orang itu Ditaruh dengan Ruang profesionalitasnya dia Dan disitu menjadi Salah satu pintunya dia Maka dia akan Tahu manfaat Apa yang dia lakukan Begitu Jadi kayak macam orang bicara Open mic itu apa sih Tapi yang tahu manfaatnya Cuma satu orang Itu tuh Bukan orang lain Yang tidak pernah mengerti Open mic Jadi kalau kelompok-kelompok Open mic Yang mengerti bagian itu Itu dia akan paham Tapi kalau yang tidak mengerti Bagian aguda Tapi dampak Dari open mic itu banyak Cara orang berpikir Kritik pemerintah Kritik Publik Dengan cara-cara santun Cara-cara apa ini Ya udah Begitu Oke terima kasih Salam ketong waras